Kalau soal keputusannya tentu kita semua menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Baru kali ini ada sidang di MK di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah. Atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat. Bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintah. Mengkoreksi penyimpangan masif itu mahal. Tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi. Saya ulang. Mengkoreksi penyimpangan masif itu mahal. Tapi membiarkannya jauh lebih mahal. Karena itu kami percaya para hakim di majelis Mahkamah Konstitusi menyadari benar titik persimpangan jalan ini. Dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani. Mengambil keputusan berdasarkan hati nurani. Dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi, praktek demokrasi di Indonesia.